Nah kalau tadi mantan kepala desa Koto Pudung, nah kalau yang ini mantan kepala kaur desa Koto Pudung nih lor. Sidang kasus dana fiktif desa Koto Pudung jaksa ajukan banding terhadap Henra Gunawan. Emano kelanjutannya, sidang betrus nih. Informasinya kita tengok depan tahun. Bang Jek. Menempuh upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, Caksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh menyatakan banding atas kasus dana fiktif desa Koto Pudung kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh dengan terdakwa Henra Gunawan, mantan kepala kaur desa Koto Pudung 28 Juni 2022. Sebelumnya dalam tuntutan, Henra Gunawan, mantan kepala kaur desa Koto Pudung, dituntut oleh Caksa Penuntut Umum selama 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidir 6 bulan penjara kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 122 juta rupiah subsidir kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Namun dalam sidang putusan akhir, Henra Gunawan dihukum selama 3 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan penjara. Selain hukuman kurungan penjara, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 112 juta rupiah dengan subsidir 2 bulan kurungan penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Namun terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidir Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Junto Pasal 64 Ayat 1 KUH Pidana Iqbal Cek TV melaporkan Iqbal Cek TV melaporkan Iqbal Cek TV melaporkan